Ikan berpaksudnya, saya bisa menikmati lebih baik Nah, makanya hari ini, maka bisa saya katakan, yang artinya miskipercayaan dari masyarakat, dari masyarakat, dari perangkat pemerintah. Mungkin harapan yang membeloh untuk guna setangan tadi, di tunjukkan sampai sejauh mana proses yang dikusurkan oleh pemerintah hari ini langsung jangan sampai orang apa sejauh mana tolong ditunjukkan bukti untuk melakukan hal ini pemerintah hari ini itu saya rasa maka orang panah maka orang panah maka orang panah sekali lagi menyebabkan berarti masyarakat kota bimah hari ini itu sengaja dimiskinkan hari ini miskin hari ini baru dilakukan koordinasi loh untuk pemerintahan yang sebenarnya untuk menyebabkan nyeramani dikitar sektor pertanian yang sudah cakung hari ini aku mau berapa ini pikir ucapin lana itu untuk proses pemerintah serang nah yang disampai oleh binas pertanian tadi kita melakukan observasi tersujungnya kepada masyarakat sepuluhnya kita tahu berapa anggaran yang digeluarkan oleh pemerintah hari ini untuk melakukan penanaman cakung hari ini saya lagi bisa berpanyai seakan-akan itu tidak diperhatikan mulai proses penanaman itu dipermasyarakat dengan pelanggan kuku selain kalau pasca proses penanaman itu dipermasyarakat dengan harga saya lagi bisa disimpulkan hari ini anggota eksekutif nah sekali lagi harapannya kita dari pemerintah besar yang dibesuk oleh negara sehingga masyarakat itu tidak melakukan teriakan-teriakan bicara dari lebih selagi itu mengatakan dengan asyarakat Mata yakin dari beberapa anggota Dewan yang ada di kota Bimane masih-masy dihidup dan hidup pada Tohok kalau dikaitkan kampok lainnya berkelompok itu lho sebab selalu itu hidupnya berkehidupan sosial yang lebih cerahnya mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat sebenarnya semua anggota Dewan ini itu mulai sama dengan kantor sehingga kita akan lagi masyarakat yang melakukan teriakan nah sebenarnya itulah sebenarnya yang diiminkan oleh kita secara bersama sebenarnya bukan lagi masyarakat yang melakukan teriakan-teriakan di jalan nah makanya hari ini kita meniminkan dari beberapa teman-teman LSM juga dan seluruh masyarakat korporat di manusia bahwa RDP hari ini itu harus ada kesimpulan dan kewasian dan jelas kejadiannya mohon maaf bukan lagi juga menunggu lagi iya menunggu lagi besok-besok masaknya menunggu lagi kalau kita menunggu sengaja tantangan kota BIMA yang dihususnya di sektor pertanyaan itu dibikin gaduh itu adalah mereka-mereka ini itu adalah kepadam sengaja hari ini dan buat gaduh malam-malam ada yang COVID-19 hari ini terus ya terus ya dari pemerintah daerah dengan COVID-19 yang berkaitan tadi kami tidak karena kami berpasangan dari perusahaan yang berhati hari ini di kota BIMA terjadinya pertatangan bebas lagi terjadinya masalah makanya karena pemerintahan kita ada pengawalan kita ada pengawalan yang dilakukan oleh pemerintah hari ini berarti untuk bukan ada pemerintah masalah misalnya yang akhirnya itu atas dasar Indonesia bahwa BIMA itu melalui berarti berarti BIMA ini tergantung dari saudara kita secara bersama nah sama halnya kita masyarakat hari ini tidak bisa lagi diatur terhadap hari ini kita mau mengatur lagi masyarakat 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 sehingga perbentunya pemerintah sehingga kita sebagai masyarakat itu tidak bisa melakukan karena semua itu kalau memang hari ini tidak kita dapatkan sebuah solusinya atau kita tidak ada yang pernah tidak ada yang berani memberikan sebuah sebuah keputusan buat apa gitu teman-teman koperinder datang buat apa teman-teman koperinder datang teman-teman dari dinas pertanian apa ingat teman-teman dari dinas pertanian datang kalau hanya mendengarkan apa yang menjadi kocahan kami cukup bisa cukup bisa terus apakah kita terpaksa seperti ini dinas koperinder sudah datang dinas pertanian sudah datang teman-teman dari dari yang membeli jagung yang bisnis yang membeli jagung sudah datang terus apa lagi yang kita tubuh apa kita tubuh pejabat kota timah untuk memberikan itu nah ini yang kita minta bukan kita datang untuk mendengarkan selamat lalu kita mendengarkan harus datang-harus kepada kemudian ini masyarakat mati di kiri kanan yang disuruh masyarakat 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 apakah kita harus datang ini meninggalkan pocahan dan orang itu ya kita minta semalam itu hadirkan pada saat RDP orang yang orang yang memang bisa memberikan sebuah keputusan supaya supaya masyarakat rontu lelamasi bisa pulang dengan ada keputusan yang walau memang keputusan itu ya masih merabat-rontu lelamasi itu pada Dewan yang akan bisa mona pada Dewan artinya ya poin yang saya tanyakan tadi pada Dewan terkait dengan bapak-bapak yang sebagai pemerintah ini yang punya ini resmi operasi 5 ini ya apakah memang terharga kemarin itu berdasarkan inisiatif sendiri atau kalau memang sudah ada perda kalau memang sekarang ini perda belum dikeluarkan oleh pemerintah daerah kota Bimak buatkan hal ini kalau tidak ada lagi untuk buat besok rusak kalau kita menunggu misalkan menunggu pejewa di kota Bimak kita ini bukan anak SDN Pak bukan kita ini adalah orang-orang yang baru belajar bahasa Indonesia pejewa di kota dia punya tanggung jawab di kota Bimak anggota Dewan anggota Dewan yang punya hati-hati-hati menyampaikan menyampaikan apa yang jadi artinya kita kami sebagai LLM penyambung hidah daripada rakyat penyambung daripada aksi demokrasi adalah Pak Dewan dan apakah kita hari ini harus mengusaha orang berfakat terkait dengan detailnya harga jatuh teman-teman itu Pak Dewan mungkin itu mungkin nanti akan ada taban Pak Dewan mungkin itu aja Pak Dewan baik, terima kasih kepada Ketua Bimak ya yang sudah menyampaikan ini apa yang saya sampaikan jadi semua apa yang kami lakukan di bagiannya adalah untuk pertahanan jadi aspirasi saudara-saudara sekalian bisa dijelaskan bahwa kali ini kami menerima untuk kita meranyakan kepada stakeholder yang sudah kita buka ini sejauh mana seperti yang disampaikan intinya ini kantor daripada penetapan harga jatuh dari siapa yang kedua ada keinginan saudara-saudara dari 4200 ini kalau bisa 6.000 eh jadi 5.000, 5.000 atau lebih kan oke ini ya kita tanyakan nah ini 2 langkah-langkah konstruktif dari beberapa stakeholder yang ada ini untuk bagaimana keinginan saudara-saudara itu bisa tercapai kami juga di lembaga dewa ini tidak tinggal diam bapak-bapak sekalian jadi setiap demonstrasi yang saudara-saudara lakukan kami tetap memberikan ruang untuk menyampaikan pendapat ketika teman-teman memintai jatuh kami siap ke masjid nah ini sudah itu bisa berikut semuanya 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 Terima kasih. Terima kasih.